Koordinator Kesejahteraan Kegiatan Sosial atau K3S Kota Denpasar Minggu pagi menggelar nonton bareng dengan anak-anak penyandang disabilitas di salah satu bioskop di Denpasar. Kegiatan ini bertujuan menambah empati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ketua Koordinator Kesejahteraan Kegiatan Sosial atau K3S Kota Denpasar, Selimanter mengatakan K3S Kota Denpasar kali ini membuat program yang bernama Bioskop Berbisik dengan mengajak anak-anak penyandang disabilitas, terutama Tunanetra, untuk bersama-sama menonton di bioskop. Tentunya didampingi sukarelawan yang dinamakan relawan pebisik. Tujuan program ini adalah menambahkan rasa empati terhadap anak-anak yang mengalami disabilitas. Rasa empati tersebut bisa ditularkan kepada lingkungan. Selain mengajak anak-anak Tunanetra, K3S mengajak anak asuh yang dikelola komunitas anak alam, serta anak-anak Panti Asuhan. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ini mencapai 150 orang. Tidak hanya anak-anak yang mengalami keterbatasan di Kota Denpasar, hadir juga anak-anak yang berasal dari kabupaten lain, seperti Kabupaten Bangli dan Karangasam. Selimanter menambahkan kedepannya akan dibuat program-program yang lebih inovatif, dengan tujuan memberikan keceriaan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Bagaimana kita mengajak anak-anak Tunanetra menonton film bareng dengan didampingi oleh volunteer. Volunteer ini kita namakan relawan pembisik. Jadi program ini sudah jelas bagaimana kita bisa menambahkan rasa empati kepada anak-anak kita, khususnya generasi muda, supaya rasa itu timbul, kemudian bisa menularkan kepada lingkungan dan teman-temannya mereka. Jadi pada hari ini kita mengajak, selain mengajak Tunanetra, kita juga mengajak adik asuh yang dikelola oleh anak alam atau kakak asuh, kemudian mengajak panti asuhan, kemudian mengajak Tunanetra itu, kemudian juga ada beberapa volunteer, itu jumlahnya sekitar 150 orang. Nah jadi seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan juga kepada mereka, apalagi yang dari jauh ya, dari Kerangasem, kemudian dari Bangli juga, ini baru pertama kali mereka datang ke Kota Denpasar, kemudian kita ajak nonton bareng. Ini mungkin pengalaman buat mereka, mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat program-program inovatif kembali. Dalam kesempatan tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak asuh, anak alam, serta panti asuhan memberikan kejutan kepada Nyonya Selimantra, dengan mempersembahkan kue ulang tahun, disertai beberapa pertunjukan hiburan lainnya. Jaya Kesuma Jaya Kesuma